Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mengapa kita nonaktifkan Windows Update? Agar kita tidak menggunakan internet secara bersamaan ya teman-teman Sehingga laptop atau komputer kita menjadi lemot Langsung saja Untuk caranya kita ketikan keyword di pencarian Yaitu run Selanjutnya run kita klik Selanjutnya kita ketikan perintah di run Yaitu gpedit.msg Kemudian OK Selanjutnya di Local Group Policy Editor Kita klik Administrative Template ya Selanjutnya Windows Component kita double klik Selanjutnya kita scroll ke bawah Selanjutnya Windows Update kita double klik Selanjutnya Selanjutnya alo update to be download automatically Kita double klik ya teman-teman Selanjutnya kita pilih disable Kemudian apply Kemudian apply Kemudian OK Selanjutnya Selanjutnya automatic update deteksi frekuensi Kita double klik Kita double klik Kemudian kita pilih disable Kemudian apply Kemudian OK Selanjutnya Setelah keempatnya di disable Local Group Policy Editor kita close ya teman-teman Sampai sini Windows Update sudah non-aktif ya teman-teman Rekomendasi dari saya Silahkan aktifkan kembali Windows Update secara berkala Untuk sekitar 3 bulan Atau 4 bulan ya Tentunya pada saat laptop atau komputer kita tidak kita gunakan ya Setelah Windows Update diaktifkan Silahkan update secara manual ya teman-teman Agar kita mendapatkan pembaruan dari Microsoft Tetapi setelah selesai mengupdate Silahkan non-aktifkan kembali ya Sekian ya teman-teman Cara menon-aktifkan Windows Update di Windows 10 Semoga bermanfaat Akhiru kalam Wabilahi Taufiqbal Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton